Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Kami ingin bertanya pada Buya menyangkut masalah keluarga. Ketika bapak saya meninggal, ada salah satu anak punya hutang ke bapak dan belum dibayar. Lalu ketika anak tersebut memiliki niatan ingin bayar hutang, tapi oleh kakak yang pertama mengusulkan agar uang yang mau dibayarkan hutang tersebut dibagi dua saja. Buat yang punya hutang dan salah satu kakak yang lain. Lalu ada juga kakak yang mengusulkan untuk salah satu kakaknya yang lebih membutuhkan saja. Tapi usulan tersebut tidak diterima oleh salah satu kakak dan si yang bersangkutan yang punya hutang. Akhirnya si anak yang memiliki hutang tersebut berniat membayar hutang dengan cara disodakokan ke musola atau tempat yang lainnya. Sedangkan salah satu kakak yang sedang membutuhkan dalam keadaan butuh dibantu. Yang ingin saya tanyakan, lebih utama yang mana, apakah sedekah kepada keluarga tergekat terlebih dahulu atau sedekah ke tempat lain terlebih dahulu? Mohon penjelasannya Bu ya. Baik, Masya Allah. Ada anak punya hutang kepada ayahnya. Kemudian ayahnya meninggal. Nah ini. Makanya yang harus dipikirkan adalah anak itu bayar hutang. Bukan sedekah. Sudah tutup bicara sedekah. Orang selalu pakai ahwah nafsu sedekah, sedekah, sedekah dia punya hutang kok. Beresi hutang dulu. Nah, hutangnya tadi dikembalikan kepada harta waris. Di waris sesuai dengan warisan. Bukan untuk anak yang paling butuh. Untuk anak ini. Gak ada pembagian begitu. Itu merusak syariat itu gara-gara begitu. Akhirnya permusuhan. Kalau diserahkan kepada syariat. Selesai. Utangnya. Bukan utangnya anak tadi. Utang semua orang itu. Kalau dikembalikan nanti jadi peninggalan waris yang akan dibagi. Sesuai dengan aturan waris. Makanya pembagian waris kalau tidak benar itu jadi permusuhan. Kalau benar Allah yang membagikan gitu. Jadi jangan pikir sedekah dan sebagainya. Jadi maksiat sedekahnya. Kelihatan bangun masjid hebat. Gak ada hebat. Neraka. Masuk neraka. Mekahnya model begitu bangun masjid. Kembalikan kepada keluarga. Dibagi waris sesuai dengan aturan waris. Dibagi sesuai dengan dikumpulin bersama harta waris yang lainnya. Utang itu seperti itu semuanya. Jadi hati-hati begitu. Jangan bicara sedekah-sedekah deh orang punya utang. Kadang-kadang hawa nafsu sudah punya utang sedekah. Biar tambah riskinya. Gak ada. Bayar utang itu wajib. Sedekah sunnah dahulukan wajib. Kalau kita mendahulukan yang sunnah. Wajibnya gak hawa nafsu. Sengaja kami ingatkan masalah waris seperti itu. Akhirnya jadi permusan gak enak. Dibagi aja antara yang punya uang sama yang paling butuh. Gak ada seperti itu. Kecuali yang lain. Bisa dibebaskan kalau memang semuanya ahli warisnya mengatakan. Oke lah dek. Utang uang sudah kamu pakai. Gak apa-apa gak usah bayar. Tapi persetujuan semua ahli waris dengan sukarela. Selagi tidak berhak. Semua ahli waris menuntut utang itu. Karena apa? Setelah orang tua meninggal dunia. Langsung utang-utangnya siapapun itu adalah milih anak-anak semuanya. Seperti itu ya. Tolong masalah waris hati-hati. Jangan sekali-kali kita membuat ribut di dalam dunia warisan. Neraka. Waris itu setan yang gede. Sering gampang ribut orang urusan waris. Apalagi kadang-kadang gak ya bu itu. Kadang-kadang memaksakan saudara untuk sedekah. Mungkin ini keluarga baik-baik. Ngurusi masjid, ngurusi pondok. Setelah ada meninggal dunia dipaksa. Kita harus bantu pondok, bantu masjid. Gak boleh ngomong gitu. Sukarela gak boleh dengan paksaan. Kita pun di pondok kita gak boleh dong nerima gitu. Kita gak nerima kok orang sedekah-sedekah model begitu. Kalau bagi sini pondok kita gak akan kita terima. Itu haram kok. Danah haram berikan kepada keluarga untuk diwaris. Selesai. Kalau nanti setelah keluarga nerima. Saya pengen bangun masjid, bangun pondok. Oke, fadol. Bagus itu diniat untuk orang tua. Tanda kasih sayang. Boleh. Jadi seperti itu ya. Masha'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Selesai.